Jadi maksud saya begini Pak Bima Arya, lebih baik kita jujur, kalau Anda mengaku, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya hilang waktu itu, selesai, ini fakta sidang penting, Anda bisa cabut pernyataan Anda disini, kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya, saya hilang, selesai. Baik ya Saudara Saksi, Saudara bisa mengerti pertanyaan percobaan fisik. Ini menenangkan kepada saya, ya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya yang sudah dihambungi fisik, apakah Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Kami sampaikan hal seperti itu, bahwa yang baru disampaikan berarti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Berarti jawaban Saudara di BAP benar. Benar itu. Kenapa? Itu tidak ngapin benar. Terus sekali pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, ada OTG, beliau kan kepala Satgas, Pak Jiris Hakim. Ya, baik. Kepala Satgas, kalau ada orang OTG, tanya Anda sehat, dia bilang sehat, kemudian setelah itu diperiksa sakit, enggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu, nah kenapa disini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Saya, yang saya sampaikan. Apa Anda tetap bertahan, saya bohong? Itu saja pertanyaan saya. Saudara saksi sementara, supaya tidak berlarut-larut ya. Apakah saudara tetap pada keterahannya bahwa... Tetap, bahwa saya bohong? Insya Allah tetap punya keperangan, bahwa yang disampaikan diri tidak sesuai dengan pandisi saat ini. Ya, artinya tetap bahwa saya berisi. Sampai tahu itu. Kalau saya berisi, tolong berisi sesuai dengan ini. Jangan ketukang. Jadi, saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan BPRD. Saudara berbohong. Jadi, tidak bisa dia. Akhirnya tidak berubahkan. Terima kasih.